Paula Verhoeven ikutan belain Fuji terkait tudingan Iren bernawi kepada Fuji Utami atau dikenal sebagai kakak Marisha Ica, Paula Verhoeven komentari hal tersebut dengan tak wajar. Pasalnya tuduhan tersebut merupakan iri hati pada selegram Fuji Utami yang sering dihujat oleh keluarga kakak Marisha Ica pecemaran nama baik Fuji. Selain itu Haji Faisal mengaku tak keberatan soal anaknya, Fuji, yang berpakaian seksi. Diketahui gaya berbusana Fuji akhir-akhir ini jadi sorotan karena mengenakan pakaian ketat. Mantan kekasih tarik Halilintar Tasgan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Haji Faisal sebagai ayah Fuji lantas angkat bicara soal penampilan putrinya yang terlihat seksi. Ternyata Haji Faisal mengaku tak begitu keberatan dengan gaya anaknya tersebut. Ia mengungkap penyebab dirinya tak terlalu risau Fuji berpakaian seksi. Pasalnya pakaian Fuji yang ramai diperbincangkan tersebut sebenarnya hanya untuk endorse. Kalau itu sebenarnya adalah endorse, kata Haji Faisal memaklumi, melansir tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis, 25 April 2024. Ayah ipar Vanessa Angel ini menambahkan, dirinya tak bisa berbuat banyak karena pakaian tersebut memang dipakai Fuji untuk kepentingan pekerjaan. Terlebih ia juga menyadari harus mengeluarkan kocek mahal sebagai biaya ganti rugi anaknya dengan brand. Karena itu kehendak dari brand tertentu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Haji Faisal. Kalau saya batasi, harus saya ganti uangnya. Karena nilai yang diberikan tidak sedikit, ia dibayarnya lumayan, tuturnya lagi. Kendati begitu, Haji Faisal juga meminta putrinya untuk membatasi diri agar tidak terlalu banyak menerima endorse yang mengharuskan berpakaian seksi. Suatu saat akan berubah, ia akan tidak setiap hari juga, berpenampilan, seperti itu, tegas Haji Faisal. Ia pun menuturkan, Fuji tak akan berperilaku buruk meski sempat berpenampilan seksi. Anak saya adalah pekerja keras, tidak merugikan orang lain. Terpenting ada hasil untuk masa depannya, pungkas Haji Faisal. Fuji sendiri mengaku ogah warisi usaha dagang di tanah abang, dan meminta agar sang ayah, Haji Faisal, mencari orang lain. Belak-belakan Fuji menolak jika diminta melanjutkan usaha keluarga karena kini punya banyak kesibukan di dunia hiburan. Karena tak mau melanjutkan usaha Haji Faisal, Fuji pun minta maaf ke sang ayah. Ayah Fuji, Haji Faisal, memang dikenal memiliki usaha dagang tekstil di pasar tanah abang, Jakarta. Bahkan Haji Faisal dikabarkan sudah puluhan tahun menggeluti usaha tersebut dan melalui pasang surut industri bisnis kain. Namun usaha dagang kain tersebut rupanya sama sekali tak menarik minat sang anak, Fuji. Enggak ah, enggak mau, itu papa aja yang melanjutin, kata Fuji, melansir dari tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi, pada Sabtu, 13 Januari 2024. Mengenakan seragam SMA untuk mendatangi sebuah acara, Fuji justru mengajukan keponakannya jadi penerus usaha tersebut. Galas Kai Andrian Shah anak dari almarhum Bibi Andrian Shah dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.